Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin kita bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax ada ya kan sekolah tiba-tiba di usia yang 25 katas sampai 33 tiba-tiba jadi Tuhan gitu nah dapat dari mana sekolah bang sekolah 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 katanya masa Tuhan sekolah macam mana jadi bagaimana ya misalkan gini ini kita berbicara logika aja ya misalkan kalau saya meninggal ini saya anggap misalnya islam ya saya meninggal anggaplah kita berasunsi agama kristian agama yang benar misalkan terus saya bertemu Yesus disana di surga ditanya sama Yesus aditya kata Yesus ya siap kau masuk ke neraka aku tanya apa alasan Yesus memasukkan saya ke neraka karena kau tidak menuhankan saya kata Yesus aku jawab lagi bang sejak kapan kau gak buka di Tuhan nah Yesus terdiam sejenak di situ bang oh iya juga ya kalau gitu udah kau masuk ke neraka ah menang aku bang lawan Yesus disana nah perkara Yesus itu di Tuhan kan itu perkara lain bagaimana konsep kekohanan sesuatu yang sangat fundamental dalam beragama tidak ada tegasan gitu nah ini kan membuat banyak mualap kalau gini bukan berarti Tuhan itu gila disimpah minta disimpah enggak ya karena memang kalau kita merujuk ke kitab-kitab terdahulu bagaimana umat Nuh dimusnahkan bagaimana mani amalek ditumpaskan sama Tuhan karena sakit merupanya Tuhan itu ketika disegutukan dan itu tidak ada yang salah itu hak prokartiknya Tuhan kok tiba-tiba di kitab kalian ada Tuhan mohon maaf bang ya lahir dari rahim manusia sementara di kitab-kitab lama juga oh Tuhan itu bukanlah manusia sehingga apabila dia berkata iya terbuka segala macam udah jelas tuh penyelamanya cukup gini loh bang saya katakan cukup ya Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berbohong itu kan sifat bang ayat itu menunjukkan sifat Allah sifat Allah itu dia tidak seperti manusia manusia itu berbohong itu sifat Allah paham tidak Yesus manusia apa bukan memang kemanusiaan Yesus itu tidak sama dengan kita bedanya apa bang dengan kita dia berkuasa mengampuni dosa oh dia berkuasa mengampuni dosa tadi bang betul ya menurut kekristinan saya ini kan ingin mengerti bagaimana cara kalian memahami agama kalian anda mengatakan dia itu berkuasa mengampuni dosa kira-kira dalam pemahaman anda itu dosa itu apa pasti bang definisinya dosa saya ingin tahu ya suatu kesalahan suatu kesalahan contoh misalkan kan cuma Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa iya bang kan dosa itu kan yang bisa melakukan dosa kata itu kan manusia katanya yang ingin saya pahami dari pemahaman anda sebagai seorang kristen ya definisi dosa itu apa anda sudah tak usah di menjawab kesalahan yang dilakukan oleh manusia contohnya apa itu kan secara umum secara khusus lah misalkan nyuri mangga atau apalah itu loh maksud saya dosa itu bagaimana kan kan perlukan perlukan itu Yesus mengampuni seorang seorang pesundal seorang perempuan pesundal oh artinya mohon maaf bang ya artinya dosa itu misalkan orang bersina berdosa gitu bang ya membunuh berdosa nyuri mangga tetangga ada dosa betul enggak bang ya bener gak ya bener apa artinya ketika anda yang bersina ketika penguai yang mencuri mangga tetangga Yesus yang nanggung gitu maksudnya oke lah itu bang karena kan karena kita manusia sekiras apapun kita mencoba untuk menta hukum Taurat tidak lupa dari dosa bang bentar manusia diselamat kita luput dari dosa bang kemana ya pada pengajaran itu ajaran agama manusia itu dibenarkan bukan karena iman bubuk maaf saya ulangi manusia dibenarkan bukan karena amal tetapi karena kasih karunia Allah tapi karena kasih sayang Allah gitu loh mungkin dalam islam itu dikenal dengan rahmatnya Allah tapi begini bang untuk mendapat kasih karunia apa tadi kasih karunia Yesus gitu bang ya untuk mendapat kasih karunia Yesus itu kita harus masuk lingkup yang mana dulu ini bang supaya kita dapat mendapat karunia Yesus gitu loh kan seperti itu misalkan kebelian islam itu orang islam juga kan masuk serba itu akan mendapat rahmat dari Allah kan begitu tetapi untuk mendapat rahmat Allah ini ada lingkupnya sendiri ya ini harus sholat puasa dan segala macam kan gitu baru kita mendapat rahmat Allah nah kalau kita gak sholat gak puasa gak menjalankan seriat agama islam rahmat dari mana kan gitu seperti itulah apa ilustrasinya nah kalau di agama anda itu untuk mendapat rahmat Yesus atau apa tadi istilahnya makanya makanya dalam Kristen ya apa itu bang kira-kira iman dan perbuatan itu seiring sejalan iya anda tadi iya ya terus apalagi ini bang teman tarati kita anda gini di kitab anda itu jelas ada tertulis perhatikan bapak ikliman sampai hafal ada seorang murid datang kepada Yesus dan berkata buruh perbuatan apa yang ku perbuat untuk menter oleh hidup yang kekal kira-kira menurutmu hidup yang kekal itu masuk kegap betul lah sepakat gak apa apa kata Yesus jika lo engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal turun tidak segara perintah apa kan begitu artinya apa yang diluruskan sama Yesus itu konsep ketuhanannya dulu bang ya konsep ketuhannya dulu kalau ketuhanan yang disembah itu benar insya Allah nanti yang kedua tiga empat lima sampai yang kesepuluhnya itu akan ikut ya tetapi kalau yang hukum yang tertingginya ini salah ya salah memilih Tuhan kata hukum taurat yang kedua tiga sampai sepuluh itu gagal kenapa oke begini bang begini sedikit lagi bang sedikit lagi bang karena orang ates juga sabar dulu karena orang ates juga bisa melakukan hukum yang kedua sampai sepuluh itu tadi sedikit lagi untuk ayatnya kalau ingin mengolah hidup yang kekal ya kurutilah segala pitola jangan membunuh jangan bersinar itu jangan itu pasti tiga tengah dulu ini kata Yesus jangan jangan bersinar belum masuk di pemiman makanya dalam Kristen iman dan perbuatan itu sering sejalan berarti berarti dosa dosa masing-masing kalau gitu enggak karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga yang meronekan agar supaya bareng siapa yang percaya kepadanya beriman kepada Yesus dia memperoleh yang kekal ya dengan abang-abang masih di poin pertama perbuatan belum masuk di poin kedua tentang iman karena artinya itu dosa warisan itu enggak ada semua itu dibebankan kepada umat masing-masing kata yang ini pasalkan karena karena begitu besar alakan dunia ini kita selesai terlalu ayat ya pada Yesus memperoleh hidup kekal itu iman bang jangan patalkan ayat kami itu alkitab kami iya gimana begini saya akan juga bisa paca bang belum masuk di poin kedua iman ini sehingga anak yang tunggal supaya bareng siapa yang percaya kepadanya memperoleh menggagal itu iman bang ya yang abang katakan itu masih di poin perbuatan harus masuk di poin kedua iman bang karena dalam kristen imanan dan perbuatan itu sejalan tidak bisa dipisahkan bang paham tidak ya gantian tadi selesaikan dulu ayat itu tadi jikalau ingin masuk hidup yang kekal turutilah segara pinta Allah kata Yesus jangan kau membunuh jangan bersinar jangan bersabdi usta dan kata murid itu apa semua telah kulakukan katanya murid ada jawab Yesus jikalau ingin sempurna pergilah dan juallah segala hartamu dan berikanlah kepada orang miskin nah udah pergi bang yang tadi ayatnya berat orangnya udah bang orangnya udah pergi bener tadi kalimatnya ayatnya bener orangnya udah pergi pas anda bilang makanya pergi dia pergi langsung gak ada itu emang otenoten ini ini ngomong-ngomong yang sholat ya umur ya pak dia tadi bilang dia lagi sholat bagian parat lio ya riva sholat jangan diganggu oke bang dini sekarang saya ambil alih oke silahkan bang dini bener diteruskan tadi masalah ketemanan kalau aku sih kalau kalian bertanya tentang kapan Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia itu Allah ya itu tadi kita payung satu pasal satu ayat 8 yang menyatakan bahwa dia menyatakan dirinya adalah yang maha kuasa yang maha kuasa itu ya Allah itu sendiri itu udah jelas tetapi kalau kalian menyangkal itu udah bukan urusanku lagi yang jelas aku sudah menjawabnya gitu aku gak jadi masalah kalau kamu menyangkal gitu saya tidak tidak menyangkal disini tapi apakah ada tekstur literate gitu ada gak kalau kalau gini yang jadi masalah gini ya alkitab itu ada sebelum kamu lahir kamu gak bisa meminta alkitab menulis sesuatu seperti yang kamu inginkan itu tidak sesuatu hal yang mustahil jadi kalau menurutku aku gak butuh ditanya sesuatu yang tidak ada tetapi mau diadakan atau minta ayat harus tertulis sesuai dengan gandamu itu aku tidak bisa memberikan seperti itu kepada kamu itu kalau di dalam Islam udah jelas bahwa disitu tertera sesungguhnya aku ini gak adalah Allah tiada Tuhan yang disembah selain aku maka dirikanlah sholat untuk mengingatku jadi penjelasan tentang Allah itu menunjukkan dirinya ini aku adalah Allah maka sembahlah aku tiada yang lain disembah ini kalau di Kristen ada gak kira-kira di Kristen seperti yang di Islam gak ada seperti di Al-Quran itu gak ada soalnya Alkitab itu bukan Al-Quran jadi kita tidak bisa menyamankan kita tidak bisa mengasahkan ganda kita sama seperti Alkitab oke paling tidak begini kalau Alkitab diturunkan di dunia untuk satu petunjuk bila mana di dalam situ petunjuknya tentang ketuhanan tidak ada apakah patut gitu kita meyakininya itu kalau pandangan saya sebagai seorang muslim ya patut aja kalau kita telah melihat bahwa Tuhan telah menyatakan diri oh patut oh iya dong kalau menyatakan diri berarti kita tahu pasti kalau Tuhan itu ada Tuhan tidak pernah menyatakan diri Tuhan apa itu Tuhan apalapan kalau bilang tidak pernah menyatakan dirinya makanya saya saya akan tanya dalam Alkitab ada enggak yang menyatakan dirinya Tuhan ada enggak ada ayatnya mana ayatnya mana iya gimana kalimat ayatnya 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 lagi apa ya aku adalah Alpha dan Omega yang berfirman itu Yesus Tuhan Yesus firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa yang bilang aku adalah Alpha dan Omega yang maha kuasa itu Tuhan Yesus Kristus kunci kejelasanku kamu kamu menolai Alpha dan Omega itu hati hati Yunani itu kalau dilatih apa ya sampai set kalau saya coba sekarang ngobrol topik lainnya kita tidak macam Omega 9 Omega 3 itu saya tahu kalau Omega yang bagaimana itu saya enggak tahu kalau setahu saya Omega Omega 9 Omega 3 itu saya tahu bagaimana yang awal yang akhir dialah yang awal yang akhir seperti di kita bukan kita bukan bahwa Allah yang awal yang akhir kalau di tempatku ya Tuhan Yesus Kristus itulah yang awal dan akhir nah coba diperhatikan baik-baik kalimat itu di kitab wahyu yang awal yang akhir itu kalau menurut tanah itu merujuk ke Yesus apa enggak kata aku iya enggak enggak bang menjelaskan kamu kalau aku menjelaskan itu menjelaskan Yesus eh satu nomor 18 ya kalau kita baca 17 dulu ini ya ini kan penulisnya Yohanes Bang ya betul ya mbak jadi masalah nomor 18 tadi ya entah 18 mana wala kalau kita baca 17 ini ketiga aku melihat dia tersungkur lah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atas itu lalu berkata jangan takut aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup aku telah mati namun dia hidup sampai selama lamanya dan aku memegang sekal kopi maut dan maut ini kalau kita sebentar bang ini kata aku ini kemana sekitar ini 18 18 disitu juga dijelaskan aku siapa yang telah mati tuan ya siswa di karyu salib ini saw ini kok saw di original text ini definisinya itu hidup 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 kembali tetap hidup sembuh masa saya bilang aku yang awal dan akhir anda masuk akal kami aneh 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 aja di original text saw yes set a o o o iya 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 definisinya itu ini ya di kitab sabda web ya itu definisinya itu aku pakai game fashion aku cuma pakai game fashion aku tidak pakai kitab yang di bahasa indonesia aku cuma satu kitab game fashion versi tahun 1611 itu satu-satunya kitab yang aku pakai sehari-hari berbahasa apa pak kitabnya bahasa inggris saya inggris kuno ada bahasa indonesia ada bahasa indonesia nanti turun di negara lain ada di bahasa negara itu turun lagi ke negara Vietnam berbahasa Vietnam turun ke bahasa Jepang dimakanya makanya aku cuma pakai satu aku cuma pakai kinjen versi aku tidak pakai kitab lainnya aku cuma pakai kitab yang terbitan tahun 1611 itu saja bisa dikatakan sempurna Al-Quran itu seperti itu jadi Al-Quran memang sempurna ya dimana orang Amerika ada disitu ada saya membacakan ayat Al-Quran di Amerika pasti ini bilang oh ini agamanya Islam ini gitu sementara kalau ada orang Indonesia dengan terjemahan bahasa Indonesia orang sana lihat ini kitab apa ini dibacakan gitu pastinya gitu bedanya kita tidak begitu mendalami kitab Indonesia lo baca dengan KJV enggak berbedanya kalau di terjemahan itu Pak kalau Anda sedang di Amerika Serikat Anda membaca Injil berbahasa Indonesia orang sana pada pelonga-pelongo enggak tahu itu dari mana itu bedanya kita disitu ya sama kayak pengertian Allah pengertian Allah enggak ada di kitab kimpin present nama Allah enggak ada yang ada Tuhan kita di Eropa sini enggak mengenal yang namanya Allah kalau di oh abang tinggal di Eropa bang ya di Amerika oh ya oke baik ini bagus menarik kalau ada orang dari luar ya kalau di sana itu ada enggak bang perjepatan firman firman gitu soalnya di sini di Eropa ini di Eropa sini enggak begitu marah masalah agama karena kebebasan agama di sini terlebih kebebas bebas dan tidak ikut dalam tidak masuk dalam konsistasi negara jadi negara tidak ikut campur dengan kepercayaan betul iya berharganya orang Jerman sekarang banyak yang mau alap karena di sana yang ini saya berita dari youtube itu banyak yang masuk malam itu saya ketahui di Jerman oke enggak apa-apa enggak jadi masalah buat aku tapi kemarin kan kita ini bang betul nampang lihat tinggal di luar negeri ini asik nanya kan pernah baca enggak berita di Jepang itu banyak sekolah sekolah ditutup mulai tingkat SP SMP sampai SEPA itu alasan ditutup itu karena memang kekurangan siswa mereka itu kenapa kekurangan siswa karena memang anak-anak muda Jepang atau orang-orang yang Jepang itu mereka tidak berani buat anak buat sih berani cuma enggak berani dijadikan kalau dibuat anak dengan alasan biaya untuk membayai anak itu tinggi sehingga dengan alasan itu mereka enggak bikin anak dan makanya banyak sekolah ditutup oh gitu ini oke ya ini salah satu faktor mungkin ya kalau di luar agama selam ini ya mohon maaf ya ini akan bunah secara alam disini kata kalau punya keturunan sementara orang selam itu gimana ya jantel jantel gagal pekerja kerakan bayangkan yang kerja jadi apa ya kerja jadi karyawan sos aja yang gaji 1 juta 2 juta setengah itu sementara yang negara kaya aja banyak duit tapi bagus kalau 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 karyawan oh iya di amerika juga ijah kayak kaya 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 di pikir anak juga nanti di ekspansi sama islam menyebar kan ya mulai dari kompor dari non-muslim masuk islam belum lagi nanti dari migrasi yang banyak ah musnah kalian nanti pakai islam kalau masai judia apalagi sekarang kan migrasi dari negara-negara Arab banyak Eropa bahkan sekarang itu apa namanya gubernur Aditya ini sekarang gue kembali lagi gimana tadi bang woy udah sampai mana tadi kok kok pergi gitu ketika dibacakan kalimat ayatnya pergi itu pergi langsung saya kaget tadi du gitu ayat apa ayat apa maksudnya halo ketika bang Aditya tengah membacakan ayat anda kok pergi jadi kemana maksudnya iya iya ketika bang Aditya membawa ayat bibel tadi tadi kenapa pergi itu yang saya tanya kan pergi kenapa ada tamu tadi oh ada tamu oke silahkan bang woy ayat apa maksudnya ya itu bisa ketika anak muda itu loh anak muda datang kepada Yesus dia bertanya kepada Yesus ditanyakan guru tadi yang saya katakan yang abang katakan itu masih poin pertama poin tentang perbuatan tetapi dalam Kristen dilajarkan iman dan perbuatan itu seiring sejalan tidak bisa dipisahkan yang abang yang abang sebutkan itu masih dalam poin tentang perbuatan dan poin dalam Kristen itu ada poin iman bang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengharuniakan anak yang tunggal agar supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus yang perolih hidup yang kekal jadi iman dan perbuatan itu harus seiring sejalan yang abang masuk yang itu masih dalam poin perbuatan harus masuk ke poin iman percaya kepada Yesus yang perolih kekal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengharuniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal itu mengenai iman bang dalam kristen iman dan perbuatan itu sejalan tidak bisa dipisahkan itu ajaran kami bang tidak bisa diganggu oleh agama islam gitu ya baik ya oke bagus bang jawabannya mantap bang persona perbuatan dan iman adalah sejalan apa namanya artinya ketika anda mengatakan dosa ditepus sama Yesus ya maka secara otomatis gugur di gugur disitu karena perbuatan juga di diperhitungkan mungkin bukan gugur apa sangat mantap saya jelaskan lagi itu maksud ketika ketika dia mati kita percaya itu iman bang ketika dia mati dia menebus itu iman karena hanya yang bisa menyelamat kemampuan belum saya terima kepot dulu saya dengar saya dengar yang baik Anda mengatakan jika lo percaya Yesus maka akan memperoleh dunia tegal kan gitu nah ini kata percaya ini kan masih bersifat umum ya kan percaya dari sisi apa apakah apakah kita mempercaya Yesus sebagai KWP kepada desa bagaimana kan kita belum jelas kan gitu kalau Anda mengatakan kita percaya Yesus sebagai Tuhan dia tidak ngaku tetapi kalau dia mengatakan sebagai utusan dia ngaku disitu jadi benar jika Anda mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus Anda selamat benar memang karena memang ada juga akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melayaku artinya isus ini bukan tujuan tapi jalan dia kan gitu kalau kita percaya kepada Yesus kita bisa sampai kepada keselamatan saya dikatakan begini karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal agar supaya bareng siapa yang percaya kepada Yesus yang perlu hidup kekal makanya Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup betul memang Yesus itu jalan bukan tujuan pertanyaan saya Anda kan percaya Yesus percaya sebagai apa kalau Anda memang mengikuti Yesus yang sesungguhnya Anda harus mengikuti apa yang diucapkan oleh Yesus itu baru benar makanya Yesus mengatakan jika lo apa ingin masuk hidup yang kekal masuk surga loh maksudnya tulutilah segara perintah Allah bukan perintah Yesus itu ya di dalam ukur Taurat kan diulangi sama Yesus yang pertama ikutilah segala pinta Allah jangan membunuh segala macam jika lo ingin sempurna pergi jual setelah tamu itu baru kau masuk perolih di tengketal artinya apa gak ada rosawarisan itu karena memang tidak ada satu ayat pun Yesus sebagai Tuhan tidak ada jadi Anda harus mempercayai Yesus atau mengimani sesuai dengan apa yang dia katakan jangan melampaui yang tertulis kan gitu bener Anda harus mengimani sama hanya kami juga gini bang jadi gini bang abang salah tidak tidak sedikit lagi tidak ada seorang yang masuk ke dalam ke luar kalau tidak melalui Muhammad Yesus mengatakan akulah Tuhan dan simpel aku abang salah tangkap karena abang seharusnya memahami kata Yesus aku datang bukan untuk melayani melainkan melayani jadi bagaimana mungkin Yesus akan mengatakan simpel aku gitu loh ya abang salah tangkap pekerjaan Yesus gini bang kalau kita bawa ayat itu justru kau tambah melepar nanti tapi maka kalau mau macam melepar kemana mana ini nanti kalau tambah ke lain kalau bingung lagi satu yang belum kelar kalau putar ke sana kalau saya mau bawa yang lain kan gini misalkan bukan aku yang memilih kamu eh bagaimana ya bukan engkau yang memilih aku tetapi akulah yang memilih yang berarti enggak ada kendak bebas itu ada priwin berarti saya unirip adanya di Yesus ini makanya kita fokus saja ke makanya kalian itu susah menjadi pengikut Kristus karena Yesus memilih kalian itu arti ayat itu tetapi jika Yesus memilih kalian saat ini penjuga kalian akan dibaptis enggak dipilih masalahnya enggak dikasih kenak bebas sama Yesus jadi gini bukan kamu yang memilih kamu bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu nah berarti enggak bebas itu kalau gitu makanya susah berarti Yesus gak hati karena kami gak dipilih ya kaya aku berdiri di depan pintu berbagailah orang yang mengetuk kalau orang membukakan aku akan masuk tetap sekarang ini suara Yesus sedang mengetuk pintu hati kalian kalian tidak membuka pintu Yesus berkatakan aku berdiri di pintu untuk mengetuk rumah pintu bang orang yang membuka pintu aku akan datang menjemput dia gitu sekarang ini kan hati kalian tertutup bang ini bang justru kami umat islam ini pengikut Yesus yang sesungguhnya kalau kamu ini enggak tahu bisa bagi ini loh salahkan hati kalian yang tertutup di macam mana kau sungguh gak Yesus itu sungguh kami pengikut Yesus makanya ini bang ya kalau anda betul-betul mengaku sebagai pengikut Yesus jangan lampu yang tertulis gitu ikuti semua saya mengatakan ini suara roh kudus suara Yesus yang saya menyampaikan semua kalian aku akan beritahu kalian Yesus mengatakan aku beri depan pintu jika kalian membuka pintu aku akan datang menjemput jangan salahkan suara kebenaran kekebaran injil salahkan kalian hati kalian masih tertutup makanya Yesus mengatakan bukan bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu nah ayah bagaimana kalian memilih hati kini masih tertutup ya karena gak dipilih jadi gini bagaimana kami gak dipilih sama Yesus makanya ayat itu itu bagaimana bertentangan dengan sifat kekuhanan karena Tuhan disitu tidak mau dipilih tapi dia yang memilih berarti saya gak dipilih ya selesai masalahnya itu haknya dia kan jangan salahkan saya gak menyempat dia saya gak dipilih selesai masalahnya ya kan nah anda anda itu juga sudah dipilih sebenarnya cuma anda menolaknya itu loh begitu penjelasannya dimana 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 orang menolak menolak Yesus dimana itu menolak tunjukkan menolak penginjilan kalau aku bicara dengan kamu sebenarnya Tuhan itu sedang memilih kamu turunin kamu turunin ya kami India aku mau naikin Ustadz Wafi oke kita salam saudaraku saudaraku assalamualaikum Ustadz saudaraku apa kabar saudara-saudara sesalamku apakah sehat sehat selalu bapak bapak ibu ibu sekron sekron salam kalah khair kok si salam salam saudaraku loh kok turun loh jangan turun woy ini jangan turun woy aduh aduh kok ngamuk kok ngamuk kok ngamuk kok tantrum kok nangis aduh ini ada Ustadz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom Ustadz siap Ustadz aduh padahal masih seru ya pembahasannya udahlah biar biar begini ajalah biar teman-teman muslim semangat dialognya saya hari ini lakon jadi Oten boleh atau enggak boleh boleh jadi jin-jin aja ini ada bang assalamualaikum assalamualaikum toleransi halo wafi halo rifah ayo menjalankan ibadah puasa ya Tuhan berkati lanjut bukan eh ini siapa ini ini si si kore bukan meme bos bukan kore gini nunggu bukan kira meme bos hak mirip suaranya diserupakan berarti ada yang mau minum enggak minum enggak minum enggak kirim 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 minum jadi begini karena kasih Allah yang begitu besar sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal ya kan sebenarnya itu tidak salah itu betul sekali betul sekali kan begitu tetapi harus dicatat bahwa untuk percaya kepada Yesus itu harus ada syaratnya pertama kita harus mengetahui dulu Yesus itu Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk siapa nah ini harus tahu juga teman-teman Kristen untuk siapa kira-kira bagaimana ini teman-teman teman-teman Kristen Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk siapa mau menunya mau cek menunya boleh untuk semua umat manusia yang percaya kepadanya tidak ada perkataan Yesus demikian tidak begitu Pak Denny aduh Pak gue yang Kristen aja gue diem gue tahu jawabannya gak begitu Pak aduh tidak aja begitu gak ada menyalahkan jadi begini gak ada jadi begini Islam itu Islam itu membenarkan ahli kitab semua ahli kitab saya yakin akan masuk ke dalam surga siapa ahli kitab itu ahli kitab adalah orang-orang yang mengikuti Yesus dan orang-orang yang menguasai kitab itu ahli kitab di dalam islam ahli kitab itu akan dimasukkan ke dalam surga kan begitu tetapi kalau bicara soal pasca Yesus lalu kemudian masuk kepada fase Nabi Masyarakat tidak lagi bisa ditemukan ahli kitab apalagi di zaman sekarang ini tidak bisa lagi ditemukan ahli kitab bahkan yang memberitahu ciri-ciri kenabian baginda Nabi Masyarakat itu seorang ahli kitab Masoro itu yang memberitahu ciri-ciri kenabian baginda Nabi kepada baginda Nabi langsung itu adalah ahli kitab bahkan Allah memberi memberi perintah apabila ada suatu perkara maka tanyakanlah pada ahli kitab siapa ahli kitab ini pertanyaannya kan begitu bukan berarti semua orang yang mengikut Yesus bisa disebut sebagai ahli kitab oh tidak begitu cara kerjanya dari berbagai macam konsil yang terjadi contoh konsili terakhir misalnya konsili kalsedon pertanyaan saya konsili itu dihadiri oleh ratusan uskup dengan berbagai macam corak doktrin pertanyaan saya uskup yang mana yang di ilhami roh kudus coba uskup yang mana yang diilhami roh kudus dan uskup yang mana yang tidak diilhami roh kudus pasti jawabannya adalah uskup yang tidak diilhami oleh roh kudus adalah uskup yang menerima doktrin dari arius kan begitu kan begitu sehingga di anak tema akhirnya kita bingung sebenarnya kapan seseorang itu betul-betul mendapatkan hikmat Tuhan bimbingan dari roh kudus untuk mengenal Tuhan yang benar kapan apakah sesuai dengan alkitab oh jangan salah seluruh corak doktrin baik wanes baik trinitas baik itu wanes trichotomi baik itu omosius dan lain sebagainya itu dari alkitab semua masalahnya bukan improvisasi dari alkitab semua lalu yang mana lalu yang mana yang yang belum dikirim hati ini penyakit uni saya pamit assalamualaikum eh aduh orang ngomong lo mesin makanan kenapa udah dibilang pake mic yang bisa on off ini udah ditutup mesin makanan makanan musik 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 nah baik itu iya paha itu dilihat itu apa apa menerima naikkan perhoan itu paha ini udah ditutup ini gimana jadi begini ya kita katakan bahwa Bible itu benar semua isi Bible benar kita katakan mulai dari kitab kejadian perjanjian lama sampai perjanjian baru bukan Torah ya perjanjian lama sampai perjanjian baru mulai dari kejadian sampai wahyu kita anggap benar semua sudah misalnya kita anggap benar semua sekarang coba kita kalkulasi kita hitung pake kalkulator mana lebih banyak pernyataan Yesus tentang dirinya bahwa dia adalah seorang utusan atau dia adalah seorang pengutus dalam tanda kurung Tuhan kita hitung pake kalkulator dari semua kitab dari semua injil kanonik kejadian sampai wahyu kita hitung pake kalkulator mana lebih banyak perkataan Yesus bahwa dia hanya sekedar utusan yang tidak dapat berbuat apa-apa lemah rendah atau Tuhan kita kan mau jadi pengikut Yesus cara menjadi pengikut Yesus adalah mengikuti semua perkataannya mengimani semua pernyataannya barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal percaya terhadap apanya dagingnya bukan percaya terhadap apanya percaya terhadap perkataannya nah sekarang kita lihat kita mau mengimani perkataannya yang mana nah banyak sekali beberapa teman-teman Kristen menolak untuk beriman bahwa Yesus adalah utusan padahal perkataan Yesus lebih banyak menegaskan bahwa dia hanya seorang utusan nah ini kan bahaya berarti itu pengikut Yesus atau bukan kalau pengikut Yesus dia harus mengikuti seluruh perkataan Yesus itu baru namanya pengikut Yesus kan gitu perkataannya ya banyak perkataan Yesus Tuhan Yesus yang harus diikuti itu seperti contohnya apa contoh ada beberapa perkataan Yesus misalnya terkait dengan sebarkanlah Injil itu juga bisa dilakukan tapi ada juga perintah Yesus yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu contohnya apa perintah Yesus di dalam Yohanes saya lupa Yohanes berapa nanti saya buka ya perintahnya itu begini sembuhkan apa sembuhkanlah orang buta bangkitkanlah orang mati husirlah husirlah roh-roh jahat dengan atas nama Allah nah itu kan beberapa kan gak mungkin kita bisa membangkitkan orang mati kan gak bisa kita menyembuhkan orang buta itu perintah Yesus terhadap 12 murid 12 muridnya kan begitu banyak lagi sebenarnya perintah-perintah Yesus di dalam di dalam Alkitab itu cuman ini kita bukan bicara soal bagaimana menjadi Kristus yang benar semua orang bisa menjadi Kristus semua orang bisa menjadi baik Allah bukan baik suci ya nah ini banyak juga teman-teman Kristen yang salah memahami antara baik Allah dengan baik suci kalau baik suci itu bangunan yang terdiri dari batu dan pasir kalau baik Allah itu adalah tubuh yang dihinggapi atau ditinggali oleh Allah itu sendiri siapapun bisa menjadi baik Allah betul iya lanjut betul kan betul lanjut nah perintah Yesus dituangkan diabadikan di dalam surat Korintus bahkan dikatakan untuk menjadi baik Allah kalian harus mengosongkan diri kita harus hina di depan melekat kita harus hina di depan umat manusia itu surat Paulus makanya Paulus membagi dua bagaimana menjadi orang yang kudus bagaimana menjadi baik Allah kalau ingin menjadi orang yang kudus ketika bercerai maka boleh menikah lagi tapi untuk jadi baik Allah ketika bercerai tidak boleh menikah lagi harus jadi tetap seperti itu nah ini yang teman-teman Kristen kadang-kadang kurang faham ini untuk menjadi Kristus yang benar itu seperti apa Kristus itu bukan hanya untuk Yesus siapapun yang beriman kepada Yesus sebagai jurus selamat jalan kebenaran dan hidup maka dia Kristus nah Kristus itu adalah Kristen itu adalah sinonim dari Kristus kenapa kok Erik yang pintar jawab ayo jangan diem aja masalah buat Anda kalau saya diem cuma nanya gak usah ngajak ribut aku cuma tanya silahkan jawab siapa yang ngajak ribut jadi ini apa teman-teman teman-teman Kristen saya kira arahan saya ini bukan untuk apa ya bukan untuk membuka ruang perdebatan tetapi hanya memberikan sinyal saja kepada teman-teman Kristen bahwa tidak perlu lagi khawatir tidak perlu lagi curiga terhadap perdebatan-perdebatan seperti ini kan begitu nah teman-teman Kristen banyak yang mengatakan begini kalian itu umat Islam kalian tidak paham sebenarnya konsep iman kami seperti apa tidak ada satu Kristen pun yang di muka bumi ini yang menyembah manusia gak ada lalu umat Muslim bertanya loh kalian kenapa menyembah Yesus nah itu yang umat Muslim kalian salah begitu ya teman-teman Kristen bilang begini itu yang kalian salah kalian gak paham yang kami sembah itu adalah ilahi yang kami sembah itu adalah satu bukan jajar tiga kan begitu diserang lagi loh Yesus itu kan manusia juga kalian sembah juga oh bukan begitu bentuk penyembahan itu cara menyembah yang benar itu bukan bicara soal daging bukan bicara soal tulang bukan bicara soal rambut bukan bicara soal tubuh itu bukan menyembah namanya lalu begitu dia nah ini bahwa teman-teman Kristen bahwa sebenarnya umat Muslim juga faham soal konsepsi semacam itu Yesus itu memiliki dua natur pertama natur ilahi yang kedua natur insani nah semua yang terjadi di dalam diri Yesus yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan unsur-unsur kemanusiaan maka itu adalah natur manusianya baik dia lapar dia bersedih dia berdoa dia galau dia mengajarkan para murid-murid bagaimana cara membuat satu relasi kepada Allah Bapak semua itu adalah natur manusianya maka dia bisa mati maka dia bisa terluka ini kadang-kadang teman-teman Kristen langsung emosi menganggap bahwa wah umat Islam ini pengajak-ngajak Tuhan kami wah bukan bukan makanya pisahkan kalian mau membahas apa dulu nih membahas manusianya atau membahas natur ilahinya kalau membahas natur manusianya maka jangan pertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan keilahian tanya saja Floss Floss sorry gue potong ya karena kan kalau di Kristen tuh ada namanya Yesus Tuhan adalah 100% manusia dan 100% Tuhan nah inilah yang menjadi permasalahan makanya kenapa seperti lu kan tau gue juga Kristen kan makanya kenapa gue tuh hanya mengimani nah gitu lanjut saudara Floss silahkan lanjut betul betul sejak awal kita sepakat yang namanya cuman itu potong sebentar bang ya belum lanjut ya siap-siap ini sebenarnya Bang Neblos nih cocok jadi pendeta di pos bang mantap kali itu ya banyak gimana kalau jadi pendeta tapi ngomong-ngomong saya izin pamit dulu izin turun ya soalnya sudah masuk kisah daerah saya ya lanjut bang saya turun bang Adit saya itu siap banget saya itu bukan menyampaikan apa yang saya imani bang Adit saya hanya menyampaikan gambaran-gambaran cara teman-teman Kristen beriman yang benar kan begitu supaya nanti teman-teman Kristen bisa membuka ruang dialog lebih lebih akademik lagi misalnya begini kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan Yesus sebagai manusia berarti pertanyaannya tidak boleh hal-hal yang berkaitan dengan ilahi hanya sebagai manusia saja betul nah kalau ada pertanyaan terhadap Yesus hal-hal yang berkaitan dengan ilahi jangan hubung-hubungkan dengan unsur insaninya ilahi saja gitu loh supaya dialog ini berkembang kan gitu betul betul bang Erie gimana betul-betul terima kasih ya oke izin izin aku sedikit selamat iya dif mama tolong ya subscribe channelnya sang pendek mana ya tolong subscribe channel dari bentar-bentar ya bentar-bentar oke ini channel youtube-nya adalah last card debat bintas agama ya tolong di subscribe cinanya yang kedua makasih bunda Risa parcel hamper serendangnya untuk utat wafi aku udah prepare tapi besok aku bisa kirim utat wafi ya tolong alamatnya di di whatsapp kayaknya udah dia udah punya makasih bunda Risa besok insya Allah aku kirim ke utat wafinya terus ya jazagila bunda Risa rendangnya siapa yang ini yang-yang poten aja ya teman-teman Kristen aja yang kita naikin ya karena disini udah ada dua muslimnya utat wafi dan bang neflos saya cuma minta teman-teman kalau ini Kristen saya naikin halo only offense Islam atau Kristen halo siapa ini ini saya udah lama setelah ini saya mau keluar dulu nanti naik lagi siap-siap ini only offense muslim atau Kristen saya gak naikin muslim lagi ya cuma dua saya saya Kristen oke tolong device-nya dibenarin dulu turun dulu terus naik lagi ya karena ini keluar dulu dari aplikasi TikTok lalu masuk lagi ke rumah saya saya cuma nunggu Kristen aja muslimnya saya perhatikan kepada Ustaz Ovi dan bang neflos ya silahkan only offense turun dulu nanti naik lagi oke 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 only offense coba turun dulu ya soalnya double 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 dia soalnya double oke saya disini saya tidak ikut ya saya tidak ikut dalam beranah diskusi ini saya hanya menjadi false saja saya terahkan kepada Ustaz Ovi dan bang neflos only offense silahkan turun dulu mana ini nggak bisa diturunin oke udah oke saya naikin Kristen aja just Kristen oke baik dilanjut saya mute dulu terima kasih ya jadi begini teman-teman saya hanya coba bukan menjadi superhero bukan saya juga bukan menengahi antara Kristen dan Islam on defense keluar dulu dari aplikasi tiktok kalau perlu handphonenya di dikembalikan dulu ke awal gitu baru masuk lagi ke aplikasi tiktok double double aplikasi jadi jadi saya mau semuanya mendapat porsi yang sama kan begitu ya mendapat porsi yang sama artinya kita fair dalam hal ini kita adil dalam hal ini kalau untuk barbar saja sebenarnya ateis jauh lebih mampu untuk barbar untuk barbar yang menghabisi ideologi-ideologi orang beragama sebenarnya lebih mampu gitu mereka pasti merasa demikian nah tetapi kita berusaha untuk adil saja dalam berdialog ataupun berdebat kan gitu saya juga belajar makin kesini makin kesini memang sangat mudah ya untuk menjadi frontal sangat mudah sekali untuk menjadi brutal dalam dialog mudah sekali ternyata tetapi pada akhirnya saya tidak bisa lagi menikmati suasana dialog gak bisa lagi gitu saya tidak bisa menikmati suasana perdebatan kalau pada akhirnya yang saya unggulkan adalah gimmicknya nah kan gak asik begitu ya gak asik benar loh ya walaupun walau selamat menikmati